Intro Sesungguhnya yang namanya sumpek karena dunia Sedih dan susah karena dunia Itu tidak akan merubah musibah Tetap saja kalau sudah terjadi musibah itu gak bakal Merubah sesuatu gitu loh Apakah kalau kita menangis Apakah kalau kita sedih Apakah kalau kita tidak belajar karenanya Kemudian akan kembali dengan sendirinya musibah itu Menjadi terdapatkan solusinya langsung Gak mungkin Yang bikin kita itu kemudian sedih Lalu menyendiri Sedih kemudian gak taklim Sedih nah itu karena apa setan itu Jadi harusnya apa Harusnya justru kita mendekatkan diri kepada Allah Karena Allah yang punya solusinya Nah jadi Oleh karena itu maka Hendaknya jangan sampai gagara dunia Kemudian sampai kita sumpek Gak ada dunia sampai kita sedih Dunia itu kecil Bahkan dunia semuanya itu Kata Nabi SAW Kalau sumpah dunia dan seisinya semua Bukan cuma dunianya orang ini orang itu Enggak dunia semuanya Semua alpat yang ada di dunia Semua mersi yang ada di dunia Semua perhiasan yang ada di dunia Semuanya Itu senilai satu sayap Daripada sayapnya nyamuk Bernilai sisi Allah dengan nilai Satu sayap nyamuk di sisi Allah Maka niscaya Allah tidak akan memberikan Satu tenggak minuman kepada orang kafir Satu tenggak minuman pun tidak akan Diberikan kepada orang kafir Tapi kenyataannya justru orang kafir lebih kaya daripada kaum muslim Allah Ta'ala memberikan kekayaan itu kepada siapa saja Muslim, non-muslim Diberikan Tapi tidak berikan keimanan Kecuali kepada siapa yang dicintainya Kekayaan diberikan kepada siapa saja Yang soleh tidak soleh diberikan Tapi Kesalahan itu tidak akan diberikan Kecuali orang yang dicintainya saja Nah sehingga orang seperti kalian harus bersyukur pada Allah Ta'ala Karena kalian termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW Tandanya apa? Tandanya kalian jauh daripada maksiat Kalian berada di lingkungan yang jauh daripada maksiat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!